Buntut polemik ini, CEO Miss Universe Indonesia Elden Wang dan sejumlah direktur, termasuk direktur fotografi Rio Motret alias Rio Webowo dan direktur kecantikan Slam Yono mengundurkan diri. Miss Universe 2023 adalah gelaran perdana kontes kecantikan untuk memilih wakil Indonesia ke ajang Miss Universe setelah puluhan tahun lisensinya dipegang Yayasan Putri Indonesia. PT. Capella Swastika Karya kini menjadi pemilik baru lisensi Miss Universe di Indonesia dan didirikan oleh penyanyi Poppy Capella. Lewat akun Instagram resmi Miss Universe Indonesia, Poppy pun menjawab polemik dugaan polecehan seksual dalam body checking ini dalam bahasa Inggris yang kami terjemahkan. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua orang yang telah meluangkan waktu sejenak untuk berbagi pandangan, perasaan, dan perspektif kami. Setiap umpan balik, setiap komentar, menjadi energi yang memperkuat dekat kami untuk mendorong organisasi Miss Universe Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Tulis Poppy Capella, Direktur Nasional dan Pemilik Organisasi Miss Universe Indonesia. Menggandeng Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ikut menerjunkan tim untuk menonfirmasi fakta dugaan polecehan seksual yang dituduhkan. Bakal ada tindakan tegas jika ada norma budaya dan hukum yang dilanggar dalam rangkaian penilaian kontes kecantikan. Jika ada tindakan yang di luar adat dan budaya kita maupun apalagi kalau melanggar hukum pasti akan ditindak secara tegas. Selain itu, ajang ini juga menulai sejumlah kritik. Ada perubahan mendadak soal aturan tinggi badan minimum setelah pemenang terpilih yang dinilai janggal oleh banyak pihak. Tim Liputan, Kompas TV